Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Jumpa lagi dengan saya Dalam kesempatan kali ini Saya akan membuat lampu strobo Atau lampu kedip pesawat Untuk komponennya Saya menggunakan 2 buah LED HPL 1W Optocoupler Untuk optocoupler Bebas, mau pakai tipe apa saja Ini saya dapatkan dari bekas PSU komputer Seperti ini Lalu kapasitor 470uF 25V Sama, ini saya dapatkan dari bekas PSU komputer Resistor 470Ω Dan yang terakhir Resistor 2,2KΩ Oke, tidak usah lama-lama Bagaimana proses merangkainya Simak terus videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke, lanjut Pertama-tama Siapkan optocoupler Untuk optocoupler Memiliki 4 kaki Untuk kaki 1 Yang ada titik di kiri pojok atas Kaki 1 anoda Kaki 2 katoda Kaki 3 emitor Dan kaki 4 kolektor Lalu Siapkan kapasitor elko Untuk elko Memiliki 2 polaritas Yang ini negatif Dan yang ini positif Untuk kaki 1 Solder ke positif elko Dan kaki 3 Solder ke negatif elko Seperti ini Jangan sampai terbalik Lalu Resistor 470 ohm Solder ke kaki 2 Dan kaki 3 Seperti ini Dan resistor 2,2 kilo ohm Solder ke kaki 1 Untuk kaki 1 Solder ke positif LED Dan positif Full input Untuk input tegangan Saya menggunakan 12V Karena nantinya Saya akan pasang di motor Lalu Negatif LED Solder ke kaki 4 Dan negatif input tegangan Solder ke kaki 2 Seperti ini Untuk LED Saya sambung secara paralel Oke ini sudah siap Saya akan tes Apakah ini berhasil Oke berhasil ya kawan-kawan Jika kawan-kawan masih bingung Disini sudah saya siapkan Untuk skemanya Bisa kawan-kawan screenshot terlebih dahulu Untuk R1 2,2 kilo ohm Dan R2 470 ohm Oke cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan terima kasih yang sudah like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton